aku kan amatir buatin kayak beliau-beliau para masyarakat yang profesional poso, padang aku buatin poso ini kebanyakan poso ini otaknya tidak jelas, pikirannya tidak jelas kok poso? trawai lah trawai amatir pak imamnya kesuaiin titik itu mau ngerjakan makanya trawai aja cepet-cepet kenemenan ya cepet tapi aja kenemenan sedangkan tapi kesuaiin itu ya gak bakat gak bakat tenang, awes dijakwa, gus, gus umroh, gus kapan? bincin, ramadhan, aduh terus awalnya poso, beng ini trawai alam kah jus-jusan la ilaha illallah eh, kalau jasa-jasa an'biyywa kewakamu kowe, jumatan naik kok imam yang diwajah itu wadduha gak usah sampai suat yang diwajah itu wadduha wadduha awak mwajah patih hawismari pikiran itu sudah nanti-nanti aduh, mau sandalku aman gak ya? aduh, mau kunciku kok cepet kok gak ya? helmku mau dknd ya? apa-apaan? nah, ngono kok araf, sholat lelah di Mekah ya sumbet ya di Araf Ka'bah atau di Medina di pinggiri saryani bahkan di nabi sallallahu alaihi wasallam anak khusue, anak khudure, anak khudue hantrimon yang baca negara kok mero-mero moco Ali Imbron wah buya buya emang kan nipis api bener omongi Pak Anwar Zahid kalau kul huwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Kavi Kreator Alhamdulillah Alhamdulillah semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan Zahid walafiah amin ya rabbal alamin kali ini seperti biasa ya seperti video-video sebelumnya saya akan ngajak teman-teman nyimak ngajinya Gus Kausar video kali ini Gus Kausar ngaji di Bojonegoro peringatan Nuzulul Quran dan Harlah Gerakan Pemuda Ansor Bojonegoro walaupun kali ini ngajinya ini video lama video ngaji yang tahun-tahun lalu dan kali ini juga ngajinya hanya melalui Youtube saja semoga bisa nambah-nambah ilmu pahala di bulan Ramadan tahun ini oke ini langsung saja ya saya persiapkan video ngajinya Bismillahirrahmanirrahim kita simak bareng-bareng Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih. BGNO Kabupaten Benjodogoro dalam rangka ini di sekso kali bolo-bolo ini, di genggen, untuk ini acara nopo kalau bisa kalian paham. Terima kasih. 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 kalian Allah subhanahu wa ta'ala dan itu merupakan silaturahim yang akan makbulah untuk Allah subhanahu wa ta'ala kalau pokoknya melu maram, melu bunga bisa buka di baju negara kalau saya masih matur sama kaya maimun untuk matur sama sahib, matur tapi ini wulan poso kalau di celok uang poso ini itu tenang pikiran saya sebabnya saya tidak kuat poso lamun acaranya ini buka bersama berarti kan mewajibkan saya berangkat dari rumah duhur kita harus di tengah perjalanan mokel saya itu aduh dalannya welek la ilaha illallah saya itu, pulau ini kan ah amatir beliau-beliau para masai yang profesional pulau ini pulau ini pulau ini pulau ini utaknya tidak jelas, pikirannya tidak jelas pulau ini pulau ini pulau ini pulau ini pulau ini pulau ini yang selesai ini selesai itu yang kita ini termasuk orang-orang yang kalau sholat itu ya hanya sholat dengan sekedar melihat nih pengimaman ini saya tahu tidak tahu kalau ialah sholatnya di sholatnya berlainan berlainan dari ala sudhijjiri kaimat bolehlah orang-orang melihat kita ngelurin saja saja sudah siap tapi di suku di akhdi di atas di atas saya bisa berlantikan apa ya saya bisa di pasar kita lakukan apa ya yang laris apa yang bayu apa kelasnya ada yang ada ada yang ada aduh kalau ini nyawang jam jam 10 ya Allah kapan ngopi ini itu mau yang takut aku itu mahirnya itu jam piro tapi kira 8 menit Masya Allah, kok banyak menit mengikuti pikiranku artinya selaksa amatir itu hati saya lagi orang-orang diceluk kiai tersinggung tersinggung orang kiai kok bentuknya makanya kalau tidak siap faktornya banyak hal salah satunya ini ini bulan paling istimewa satu-satunya bulan itu disebut Qur'an masamal Qur'an shahron bismihil ma'rufi bihi khairal Qur'an Qur'an tidak menyebut satu bulan pun dengan nama aslinya kecuali bulan Ramadhan makanya kan enak bahasa shahru ramadhan unzilafihil Qur'an udallinnas wabayyinatin yang disebut makanya bulan istimewa masya Allah tukang pidato awaluhu rahmah wa awsatuhu mahu firoh wakiruhu wa'idkun minan nar aku ya paham pengiraniku jembar pengiraniku padang nyebura nyebura masak dada angel-angel pengiraniku gampang awaluhu juga sampai di pikiran pengiraniku wangel orang terawih bungi mujahadah sampai sahur-sahur berkui jamaah abar jamaah wah tapi ini awaluhu cukup terawih kak gelembudal woi stop atau kakak ketawisnya kiamulil ramadhan itu shahrun kata bahullahu siyamah wa sanantulahu kiamah sebuah bulan dimana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berkuasa di bulan itu kemudian oleh rasulullah sallallahu alaihi wasalam kita diperintahkan untuk meramaikan malamnya kakak jawab aku tukang ngaji aku ini orang lumuh tapi tukang ngaji kakak jawab indan nawawi wa aksharul ulama indan nawawi wa aksharul ulama kiamulil firomadhan itu yang salah terawih kuih jadi aku sudah terawih stop ada kitab jadi indan nawawi imam nawawi dan beberapa ulama yang cukup banyak jenengi kiamulil itu terawih makanya terawih itu cepat-cepat kenemanan ya cepat tapi aja kenemanan sedangkan tapi kayak ke suen itu ya gak bakat gak bakat tenang terus kapan bincin ramadhan aduh 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 majalah rajin aduh 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 Jumatannya, kok imamnya yang diwajar itu waduhah orang saya sampai suat yang diwajar itu waduhah awak mau ngajepatnya habis hari pikirannya sendiri, aduh, mau sandal aku aman gak ya? aduh, mau kunci aku nggak cepet kok ya? helm aku nggak dknd ya? apa-apaan? nah, ada kok Arab sholat, lelaki di Mekah ya sumpah ya ada yang mengharapkan Ka'bah atau di Medina, ada yang di pinggiri saryani bahkan di Nabi SAW ada yang berkhusus, ada yang berkuduh, ada yang berkuduh ada yang berkuduh negara, ada yang berkuduh ada yang berkuduh Al-Imran, wah buyar, buyar bahkan di Nabi buat nanti, satu-satunya bab rodof rodof itu kan nggak pate oleh pak ngamuk itu kan kagungan Islam nggak pate oleh bab rodof itu semua kitab hadits itu rata-rata menerangkan kapan bahkan di Nabi Dukung ketika ada beberapa agenda, acara yang kayaknya memberatkan umat misalnya, bahkan di Nabi suatu ketika isu-isu roh-roh di parani oleh sohabat Kami nabi, ini kita bisa makan jama' saya ingat itu sohabat Muad Anda ingat apa-apa, saya ingat bahwa akhirnya sohabat Muad ngamuk sekali saya kalau suratnya dua banget, kalau suratnya pasal nabi langsung kembali suhabat mu'ad itu kan nabi afadhanun antayamu'ad maksudnya apa? maksudnya suratnya dua-dua makanya api benar-benar ngomongi Pak Anwar Zahid kul huwa cukup ya, bagus ya tapi yang paling penting muka-muka apapun bentuknya wadw muka-muka modelnya kayak wadw ini tetap untuk merfirah dan rahmai Allah subhanahu wa ta'ala udah tenang, udah sampai awal lah ini pengirahan pas jembari-jembari Mbah Ihsan Nawawi Mbah Ihsan, Mbah Ihsan, Mbah Ihsan ini jampes Mbah Ihsan jampes itu dua karangan jadi kemana hijjul imdad tau kurungu berapa? jencah rizalu anser di sol dua karangan kita jadi kemana hijjul imdad bisharhi irsyadil ibad Mbah Ihsan itu menampilkan satu hadis yang dirawatkan oleh Abdullah bin Abbas r.a.an mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala anggir bengi anggir bengi setiap malam bulan Ramadan per malam ada satu juta orang yang dibebaskan dari neraka per malam maksudnya tidak terlalu uang sejuta maksudnya orang terlalu maksudnya orang terlalu yawmul jum'ah a'takallahu fi kulli sa'atin alfa alfi adikin minanar kuluhum kodistau jabanar positif nih kalau sudah malam jum'ah yang dibebaskan Allah ta'ala tidak per malam tapi per jam setiap jam itu satu juta orang dibebaskan dari neraka yang kuluhum kodistau jabanar yang raihkan yang dikabih orang satu juta itu pantes membun neraka wajah-wajah ayah ingin terus aku ngocok kamu ngocok wajah ini sebabnya awak dewi itu pantes membunuh surga tidak ada tidak ada tapi dia pantes melebuni satu juta maksudnya kebacut 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 faidha gana akhirun leil min syahri ramadhan si malam bodoh dimana kamu dulanan mercon itu kamu memang takbiran kamu dulanan mercon seperti pengirannya cek gati mana yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejumlah Allah bebas mulai awal sampai akhir ramadhan maksudnya maksudnya dia panggil wajah katut ya setelal berarti apa malaikat lingan dawe malaikat jibril malaikat jibril nanti dan suatu ketika ini riwayatnya sahabat jabir kaki ini riwayatnya ini mengerti kadang-kadang ada kadang-kadang itu hadisnya sobo itu sohih kempluk ini ngaji kecil ngomong hadisnya sohih kadang-kadang orang ini aneh-aneh apa yang tahu yang mbak kanji nabi aliman yaman aliman yaman wal hikmah yaman aliman yaman wal hikmah yaman ada seorang sohabat bertanya kenapa kanji nabi kenapa kanji nabi kenapa sangat memuji-muji orang yaman kanji nabi jawabannya sepele langsung budal langsung budal dan beliau-beliau lah yang kemudian berdakwah di negara kita ini ikulah senyebabnya awal itu jadi orang jawa tidak patah kaki-kaki tidak patah kaki-kaki sepenting budal mereka tidak tahu kaki-kaki tapi tidak budal-budal tidak terus ini mau aku malaikat jibril suatu ketika awalnya ini awalnya ini jadi ruwya anjabirin radiyallahu ta'ala anhu anan nabiya sallallahu alaihi wasallam ruwya fi ahiri fi ahiri syahri syahban fi ahiri syahri syahban ruwya al-mimbar suatu ketika di akhir atau di penghujung bulan syahban bahkan nabi ini munggah mimbar pada khutbah walema ruwya walema ruwya al drojatul ula ketika nabi munggah lundak pertama mimbar itu faka'ala amin walema ruwya saniyah faka'ala amin ketika beliau naik ke tingkat berikutnya kaki nabi dawu manih amin falema ruwya salisa qa'ala amin kemudian kaki nabi dawu manih amin tiga kali kaki nabi dawu amin nanti kaki nabi mandap sahabat matur amin salah semarot ya Rasulullah jadi dengan waw kok amin 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 sampai pengen telur nopok sampai kacin nabi sebabnya aku munggah telunggak pertama malikat jibril teko kemudian dawuh ciloko-ciloko ini orang menangi ulan Ramadan sampai ulan Ramadan tapi orang itu menghfiroh Allah subhanahu wa ta'ala fagul amin fagul itu amin jadi orang ciloko itu orang menangi Ramadan tapi orang itu orang itu apa jenisnya menghfiroh pengampunannya Allah subhanahu wa ta'ala kita wajah-wajah ini masih sobek masih awal dia kelakuan super tapi wajahnya dia insyaallah tidak ciloko-ciloko banget insyaallah artinya potensi lah berjuta-juta orang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketua pcega katut lu non sewa pak ya kan ya angin orang yang sudah mentahbiskan dirinya untuk kemudian berkhidmat kepada umat maksud arah berkatut pak katut lah maksud arah berkatut maksudnya Ibnu Abbas ini nothing riwayat ini nothing riwayat ini jadi ini hadis dua pak hadis dua singkatnya begini satu ketika ketika ada laylatul qadar ini jenis Ramadan ini bukan penggoni laylatul qadar satu malam yang jauh lebih istimewa daripada al-fushar daripada seribu malam daripada seribu bulan akhirnya malekat-malekat amatir malekat itu kan ya bertingkat-tingkat pada pengurus NO kan ada yang ada yang top ada yang amatir ada yang melok-melok bahkan ada yang tugasnya sampai menguat itu ya enak banget semuanya harus ada lengkap ini komponen namanya komponen itu ada yang semuanya menunggu nah mbah malekat jibril itu dibunuh suni perso ya jibril ini perempuan malekat tanya ya jibril mazana allahu subhanahu wa ta'ala bihawaiji umati muhammad sallallahu alaihi wasallam eh kok rowe potmen munggah mudun munggah mudun saja nih apa yang akan disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebutuhan umat bahkan di nabi muhammad malekat jibril jawabannya ini nadarallahu lahum nadarallahu lahum nadarallahu lahum oh gini innallaha nadara ilayhim wa'afa'anhum wa'afa'u lahum sampai laliyaw innallaha nadara ilayhim wa'afa'anhum wa'afa'u lahum untuk malem semangat ini semangat ini pengeran acaranya tidak ada kecuali kelawan rahmat dengan umat yang bahkan di nabi muhammad busaki kelakuan-kelakuan yang sobek-sobek terus ngapur dosa-dosa yang cilik-cilik karena imam ghozali imam suyuti al-rufran itu biasanya disirah il-ma'asi tapi ini al-afu itu biasanya kelakuan awa'i dewi kelakuan awa'i dewi kan sudah di atas kecil dosanya lelah awa'i dewi macak jadi wong api macak jadi wong api dianggap wong api ngaloh ngidul dicucupi wong ngaloh ngidul disalami wong ngaloh ngidul dijalupi panget wong ini sejelas kelakuan dosa gede banget wong wong-wong ini kan salaman di awa'i dewi mereka nggak ngerti kelakuan awa'i dewi namun Allah subhanahu wa ta'ala saya nggak satar nggak ahli nutup kelakuan awa'i dewi ya orang wong pengen wah saya ini orang sungguh mbak saya ini nggak sungguh mbak orangnya orang panggil foto bareng foto bareng apakah malah ngurusui leh kenan ke iku iku ngonokui tapi dawe maleka jikil diterusno illa arba'atan ada empat kelompok yang tidak akan mendapatkan menghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang suci ini di bulan yang istimewa ini akhirnya sohabat matur datang kaji nabi sebagai perawinya karena ini ya hadis kutsi kan matur orang empat itu siapa kaji nabi empat orang itu siapa pertama DONA memut patah matur muka matur orang itu si istiqomah teman-teman bulan ramadhan teman-teman usulnya enak jika kaki hadis mana teman-teman lu tuntupi kan enggak busit orang-orang yang diumikan, itu tulip Sayyidina Ali bin Abi Talib baik-baik hapib baik-baik hapib, baik-baik hapib baik-baik hapib itu dahulu-dah itu itu kulip ummihani R.A ini dahulu pokok umatku gelam semangat meramai bulan ramadhan aman kira-kira yang membuat orang itu dianggap tidak ikut meramaikan bulan ramadhan itu kalau melakukan apa inti hakul maharim fihi kata rasulullah kalau dia berani-berani melakukan hal-hal tindakan-tindakan kotor di bulan ramadhan faman amila faman faala zinan faman faala faman amila zinan fihi wasyariwa khomron kan loroknya contoh kami kaji nabi pokok yang melakukan zino bulan ramadhan saya deman-deman di bulan ramadhan la'anahullah wa manfi samawat ila mislihi minal haul kok saya nyekel botol bulan ramadhan saya ngeleboni barang yang haram dileboni di bulan ramadhan ini ini lansbih ini lansbih ini lansbih la'anallah wa manfi samawat ila mislihi minal haul setahun bakale dilaknat bi Allah dan penghuni langit setahun dilaknat bi Allah subhanahu wa ta'ala dan penghuni langit in mata tobla ayyud rika ramadhan falaysa indallahi lahu hasanah hasanah yat takibi ha minan nar lamun sesok da'e di tengah-tengah perjalanan menuju ramadhan berikutnya da'e keburumati na'udhu billahi min dalik dia tidak memiliki kebagusan apapun tidak memiliki kebaikan apapun di sisi Allah yang kira-kira bisa untuk menyelamatkan dia dari neraka faddaku syahra ramadhan faddaku syahra ramadhan awamu kudu wadi ambil bulan ramadhan artinya awamu kudu ngati-ngati ambil bulan ramadhan fa'inal hasanat fihi fa'inal hasanat fihi tudu'af ma'la tudu'afu fi siwahu karena semua hal baik akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ramadhan dengan lipat ganda yang tidak pernah dilakukan di selain ramadhan wakadhalika syahat wakadhalika syahat begitu pula kelakuan-kelakuan aduhnya sengbejat tolong ramadhan mandeksi kau bejat mana sawal paham? kau ini awal aduhnya api terus biasanya gak doa umurmu jadi yuk api itu nyaput lagi dan seri awal umayat kulunal janah Banser itu positif omongi itu apa? dikuyai orang-orang dikuyai di pengajian Banser langsung di ngarah nah iya sekarang yang kalau ada malekat malekat rinduan malekat rinduan dikuyai eh apa yang? belum 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 ini gak mungkin malekat saya itu anggota Banser saya berapa ngecek lokasi oke pokoknya ke AP moga-moga bolo-bolo NO bolo-bolo ansur bolo-bolo di jalur ansur wabih untuk maufiraya Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka dibaringi padang keluarganya padang kabeh, sehat kabeh, waras kabeh dan muka-muka ini dibaringi bunga penting dua rosa bunga di bulan ramadhan itu penting maka saya tahu amatir orang-orang itu cukup mdek-dekan muluk-muluk semalakan tekan itu yang paling penting saya mau dari mbak kanji nabi yang pertama mudminu khomrin saya seperti panggah canda cekal botol di bulan ramadhan kita sudah mendekati uang selasdino berkuih sampai ada akun di walidahi jangan ada di antara kita para santri bahasim asyari kemudian kumawani kumaluhur dengan orang tua muka-muka ada yang kabeh tidak ada anak-anak yang berkati dengan orang tua penting wih itu penting wih pokoknya itu tidak termasuk orang yang berkati dengan orang tua aman kemudian kati urrohim sampai ada warga yang kumawani mendatang wah ayuh 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 jangan ada mudminu khomrin jangan ada akun di walidahi kemudian jangan ada kati urrohim yang terakhir ini paling penting ini paling penting sampai ada di antara kita ini musyahin musyahin bahkan sahabat pun tanya apa mana yang berjumpa negara musyahin itu tidak ada sahabat yang berkati dengan musyahin ya rasulullah kati urrohim yang berkati dengan musyahin yang berkati dengan musyahin musyahin adalah orang yang masih memiliki dendam dengan saudaranya sampai dia tidak mengajak bicara di atas tiga hari gampang ada musyahin ini orang gampang petang sekali petang tersinggung itu seperti warga suwi itu musyahin sampai orang orang yang petang ambil kancang suwi-sui saya berkati dengan penduk pesantren abidya saya berkati dengan itu ada pelakat yang tidak tertulis yang sangat besar apa saja di antara kita yang tersinggung dengan saudaranya berarti apapun kejadiannya yang tersinggung adalah yang salah sampai katanya dewe tidak tersinggung sampai duluri dewe tidak tersinggung ini nyapai salahnya dewe kelemen loh mikir ngomongannya dulur ngomongannya konco orang mesti kabeh itu guyon apa gak bisa ngolai celah dimana letak humornya ngolai celah dimana letak ini adalah gojelokan saja ini adalah hiburan semata apa-apa pokoknya moga-moga tambah kompak kita semua ini adalah abdi untuk jamdiyah yang insyaallah mubarakah insyaallah subhanahu wa ta'ala jamdiyah dinahzadil ulama itu lah ngomongin itu ini pasti ketua itu gak apal kira-kira loh kira-kira tapi ya insyaallah ya apal aku idola mbak ketua itu aku itu ini pembukaannya konon asasi saya katakan lagi-lagi konon asasi ini bahasanya pembukaannya ini pembukaannya alhamdulillah amma ba'du amma ba'du fa'inal ijtimah wal itihad wa ta'aluf wa ta'wafuq huwal amru la yajhalu huwal amru la yajhalu ahadun manfa'tan berkelompok mengadakan kekompakan membangun kekompakan saling kasih sayang membangun kepedulian diantara sesama huwal amru la yajhalu ahadun manfa'tahu sebuah perkara sebuah hal yang tidak ada orang tolol yang gak ngerti manfaatnya gak enak itu tapi kok ngerti nekompak dadi siji itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan besar sekali faedahnya kabeh wong roh kabeh wong roh saya ingin menggunakan bahasanya saya ingin menggunakan bahasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullah ma'al jama'ah 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 itu adalah orang-orang yang berkelompok kompak dadi siji berkumpul kompak orang dewi-dewi faedah syadza asyadu minhum kok ada pengurus NO kok ada pengurus NO mulai acara dewi ma'al jama'ah pastikan ikhtatofat hussyayatin ikhtatofat hussyayatin kok sampai enak pengurus NO orang NO dua agenda dewi mesti di luungkas mesti disaut setan artinya apa? dia pasti jadi kamu ya sampai ini penak-penak ngeladeni pengurusannya Mbah Kiai Maimun nih kepemimpinan Mbah Kiai Maimun yang Bojonegoro ini pasti ada satu dua orang yang kemudian punya ide-ide usil untuk mulai ngelokor nih kinerja Mbah Kiai Maimun dan anak buahnya orang khawatir mesti ikhtatofat hussyayatin untuk orang kamu akan mendapatkan setan-setan teman yang banyak untuk mengsukseskan ide kamu orang mungkin dewi jadi kamu ingin mengurusui NO bagi negara masya idemu itu tumbuh sendirian pasti sebentar lagi akan banyak teman-teman yang kodoh setannya itu sengi wangi ikhtatofat hussyayatin mesti wes penak-penak NO dipimpin Mbah Maimun padang mesti enak si jiluruh yang ingin mengurusui lah yang mengurusui ini mau mesti akhirnya datanglah asyayatin untuk membantu ini semua kama yak kama taktotifu kama taktotifu kama taktotifu adzikbu minal ghanam ini kodoh sampai hadis liyani hadis liyani kan bahasanya enak kasih kan alaikum biljamaah wa inna ma yak kulu dikbu minal ghanamil khasiyah alaikum biljamaah wa inna ma yak kulu dikbu minal ghanamil khasiyah khasiyah itu maknanya mongfaridah macan itu makan yang menguntal waduh yang ucul somko rombongan nah iya aku nguntungi dawe panjang nguntungi panjang nguntungi panjang nguntungi oke dawe mbah hasim wakih pol wakih contohnya dawe mbah hasim ini kodoh-kodoh santri mbah hasim loh nangkono itu mbah hasim tidak salah itu mbah hasim yun dawuh ini dawe sayyidina alih dawe sayyidina alih karomallahu wajah mbaik beliau positif wakih bayangnya gak hebatnya mojonegoro terima orang mojonegoro lho pak bayangnya ditunggui dhurya mbah hasim alih bayangnya bayo ampun wakih lah apa-apaan positif wakih positif lah kenapa nah iya tapi iya kah mojonegoro mojonegoro syukur gue dawe sayyidina alih inna allaha layum inna allaha lam yu'ti ahadan bil furkati khairan laminal awalina walal akhirin ini dawe sayyidina alih mbah putunya apal kok agak rohau tapi panjang iya panjang ngerti ini dawe sayyidina alih inna allaha lam yu'ti ahadan bil furkati khairan laminal awalin walaminal akhirin Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberi apapun terkait hal-hal yang baik terkait kesuksesan terhadap siapapun yang senengahnya pecah senengahnya orang kompak senengahnya orang ada di siji mulai zaman kuno mulai zaman kuno mulai zaman kuno mulai zaman kuno makanya mbah asim aku sih ngiling-ngiling mau dimana laliyaw sabari kuih mbah asim ada hadis apa ya laliyaw oh inna allaha yardo lakum salasa wa yashat lakum salasa kak ngiling-ngiling apa tau aku nyawang wajahmu loh ngari goblok malanya kak iling kak iling inna allaha yardo lakum salasa wa yashat lakum salasa Allah subhanahu wa ta'ala itu rido mba awakmu naliku awakmu ngelakoni barang telu lang gelo mba awakmu wa rido mba awakmu duko mba awakmu berguna ngriwayati muslimmu ngawinnya wahyakroh wahyakroh pokoknya gelo lah mba awakmu lamun awakmu ngelakoni berguna telu sehingga di demeni Allah ta'ala lamun antakbudullah wala tushriqubih maklum kuih antakbudullah wala tushriqubih kowe itu ibadah loyal total khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala ojo pisan-pisan kowe ini ngambah senjeni nge sirih itu maklum terus wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa anta'tasimu bihablillahi jami'a kemudian yang terakhir adalah wa anta nasahu man wallahullahu amrokum wa anta nasahu man wallahullahu amrokum tapi orangnya pejabatnya ini gini oh tempat polisi nah pertama ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan diikhlas orang lakoni syirik kedua adalah ikti sombi hablillah hablillah itu apa rata-rata ulama itu hablillah itu mesti koran 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 tapi aku yandungi kitab hablullah wui innal jama'ata hablullah fa'tasimu minhubi urwatihil ruska liman dana liman dana hablullah itu jama'a perkumpulannya AWD ini hablullah ini tampari Allah subhanahu wa ta'ala yang kukuh cekalan yang tenang yang pancana umum dihutak terus gimana kira 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 dimurati cekalan apa yang dihutak aku hanya pisan-pisan ucol jama'a aku hanya pisan-pisan orang buah cita-cita ingin menghidmahkan jama'a tidak ingin mewarnai jama'a hmm sepertinya sepertinya pihak berada di sini kopak buah pihak caranya sepertinya makanya kalau menulis di Jombang di Jombang kalau kan matur syar'u'alakum minat diri syar'u'alakum minat diri mawasso bihi nuha koran itu syar'u'alakum minat diri mawasso bihi nuha terusannya apa waladzi awahayna ilaik wa mawasso'i nabihi ibrahim wa musa wa isa an akimuddin wa la tatafaraku fi dawe imam bagawi dawe beberapa mufasir yang ada perintahi Allah ta'ala neng umati mulai zaman kuno mulai zaman bahna binuh orang mungkin menangih koeh mulai zaman Nabi Nuh sampai bahkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam perintahi lorutu an akimuddin wa la tatafaraku fi siji awamu kudu ibadah ubudianing Allah subhanahu wa ta'ala bi'iqomadiddin yani bitahlilil halal wataharimil haram yang halal katakan halal yang boleh katakan boleh yang haram katakan haram tegas kemudian wa la tatafaraku fi adamil furtah wal muqalafah yang kedua kompak paham gak? jadi perintahnya mulai bah zaman Nabi Nuh sampai detik ini sampai detik ini perintah Allah ta'ala siji ibadah ubudian pindu adamil furtah wal muqalafah dua makanya la tatastakimu umurul muslimin fi dini wa dunia wal akhirah illa bi kalimata ini kalimati tauhid wa tauhidil kalimah semua agenda kita semua acara kita tidak akan pernah jalan baik itu urusan dunia wiyah uhrawiyah kecuali dengan dua kata kalimati tauhid wa tauhidil kalimah kalimati tauhid yakni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang kedua adalah bagaimana kita siap sebagai umatnya untuk terus bergandengan tangan saling kompak saling mengayomi saling mengasih kata kok terus orang NO yang tukang ngaji yang paling paham kudu ini uangnya jatuh walau alam kenapa bebas uangnya uangnya orang NO ini gaya ini ini lah positif makanya ini dawe Sayyidina Ali temannya dawe Sayyidina Ali tenannya dawe Sayyidina Ali ijad tafarokot kulubuhum walaibad bihim ahwa'uhum falayarawna lin manfaatil amah mahalan wala makhoma ketika kita semua ini sudah mulai dipermainkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri masing-masing dari anggota Rijalil Ansar dari anggota ke pengurusan nahdotil ulama masing-masing dari teman-teman ansar wis duwekarep dewe-dew walaibad bihim ahwa'uhum wis mulai duwe keinginan aku pengen ngono aku pengen ngineh aku pengen koyokieh aku pengen as falayarawna lil manfaatil amah mahalau wala makhoma dia tidak akan pernah memikirkan kemaslahatan yang bersifat keumatan gak mungkin ada pengurus NO pak kok modele untuk keindang gua aneh pak ngertanya ini merga dawe Sayyidina Ali orang bakal nemu tidak pernah punya ide untuk manfaat amah itu mesti manfaat untuk dirinya sendiri positif ku falayakununa jamaatan bal-ahadan bal-ahadan itu individualisme yang tidak akan pernah membangun apapun tidak akan pernah membangun apapun bongkarna kurang hebat apa tetap butuh orang lain bahkan nabi ini sempurna-sempurna menungso tetap oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk didampingi orang-orang terbaik yang berada di sampingnya ini memimpin tanpa anak buah benar-benar loyal total untuk hadir jamiah Al Mubarakah tidak jadi apa-apa tidak jadi apa positif ku arbudal dewe itu cara ini lampu mati tandangi dewe kangelan positif maka daripada itu saya minta kepada semuanya harus benar-benar menyadari itu dan harus saling mendukung saling percaya dengan temannya saya tahu saya malah ingin dengan dawe bahasim saya ingin dengan lalih aku sadar awalnya siiran gak ini innama al ummatul wahidah kal jismi wa afroduhu kal aduhi eh, ada yang bahasim kita apa ya masya Allah tenang aku agam gak pusing dawe bahasim yakin nih ini ke dawe bahasim innama al ummatul wahidah kal jismi wa afroduhu kal aduhi kelompok kita ini kalau memang benar-benar dikatakan kelompok yang utuh berarti harus koyok jism kudu koyok mulai sirah sampai lamaan lah pak kudu kudu utuh wa afroduhu kal aduhi masing-masing personilnya mulai ketua mulai rois mulai wakil ketua wakil suriah wakil rois dan lain sebagainya itu kabeh kal aduhi kaya anggota tubuh kita kudu utuhu wa afroduhu wa afroduhu sun'i masing-masing punya tugas sendiri-sendiri ada yang bagian sirahi bagian mikir ya itu tangan bagian ngelung ada yang bagian ngelung ada yang bagian ngelung barangnya tangan kan ada yang ngelung ada yang ngelung itu kayak gak paham-paham kok gak paham-paham lah lah gue ngelung itu gak ngelung yang ngelung semua lah apa abang ada yang bagian ngelung tapi ada yang bagian ngelung tapi ada yang bagian ngelung terus tenang tenang dia tetap santri yakin santri gampang ngelung kok ada apa yang santri ada apa yang nombok berarti ada apa yang santri loh positif aku ngelung nyapu-nyapu lho aku bisa untuk amplop belum bekerja dan memang asli kan amatir-amatir itu amatir-amatir itu pidato bar pidato aku disangon mulai mau durung nyapu-nyapu santri tenang gak orangnya santri amatir itu tidak cedok langsung pas awas apa gak enak on the track pak nah positif sampai bisan-bisan orang ngaji terus mero-mero aku ngaji kok aku ngaji kok ah telat weh aku mahrib orang buka tapi santri santri tenang tenang kalau tidak masing-masing punya acara sendiri-sendiri kulu udwin lahu wadhi fatu sun'i la taro al jisma la taro al jisma anhu min istighnai kamu tidak akan pernah melihat masing-masing tidak dibutuhkan dalam posisinya gak ada pak semuanya dibutuhkan sikil kok jadi sirah bahaya yang pancan pangkati sikil orang usah aneh-aneh pengen maca jadi sirah non sewi pak non sewi lho yang pangkati tangan orang usah aneh-aneh pengen jajal penggawaannya sikil positif lho yang pancan pantes tidak ada sirah jauh aneh-aneh pengen jadi buntut ya kan kadang-kadang orang NU yang ngunuh kuih non sewi panjilinan yang kong-mongin yang kong-mongin imam sholat kiyai non sewi kiyai misalnya bayi sahib saya mau koyai panjil yang imam ampun ampun mampun elang ilang bukan pulau ini di bandara lho pillows ini pak supuh ini di bandara karena mengejar pesawat pertama supuh-subuh di bandara hidup ada orang NU tentu santri NU ya monggo yang imam mingguan mas mari-mari ndak-ndak pak monggo monggo pun saya makmum saja makmum mas ating pangkati yang semua orang itu sederjo gendera sederjo nanti sederjo gak kunot lihat ini apa kabah gak kunot ini jadi sederjo gak kunot kan itu harus gede kesehatan pilihannya sama lo ini kalau orang ngerti kunot kuisun apa yang ada rapal malah gitu apa gak ngomongin lo mau ngomongin lo mau ngomongin ngomongin kalau orang aneh-aneh di daerah wilayah Magetan di daerah wilayah Magetan mahir-mahhir pengen salat bersalat diendang makan itu sudah siap ngomongin bahasan awal dari tekor ngomongan tekor dikongkong di sarungan itu kan dianggap santri ayo pak silahkan pak langsung diimami saja oh enggak apa enggak pak aku malah ngebali lebaran mergok tuan rumah itu lebih berat tuan rumah lebih berat oke siap enggak bismillah la ilaha illallah yang ini mergok rizalul ansur gak patik nyambut gawe yang ini paham gak ya lo yakin bolo-bolo ansur nyambut gawe ini tenan kita gak usah kemudian mencacimaki kamu jangan ikuti dia jangan ikuti dia dia enggak bener dia enggak sesuai dengan permasalahannya permasalahannya orang-orang aku mau ngaji ini ceritanya orang-orang aku ingin ngaji awak mungkin sekarang sudah tidak waktunya kemudian mencumoh sana sini sana sini hatta orang-orang radikal aku ingin mahmu aku mau ngaji ngaji aja gak apa-apa santai gak apa-apa langsung berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan yang ini roh e surya yang ini makin dalam wawasan mbak ya ini berang dengan matlah ya dengan semangat maksudnya mergumuk baturi awak mbak bahaya mbak ngongkan ngongkondok eh awak mbak ngongkondok ngongkondok ini yang ditubuh ya aku ini kan asli mergumuk seksotok jajal iya toh kan ke dunia ini kan gak perlu apa-apa itu mbak kan wak bolo-bolo bolo-bolo itu kan kuadah santri sarang kata santri langitan kata iya toh pak jelas ku santri peloso enek santri lir boyo akeh kan cukup ngongkongku kadang-kadang bucah-bucca orang mbak saya mulai ngopondok mulai rapi-rabi ngungkut nyambut gawe terus kapan khidmah mulai nyapo ngondok barangnya lihat positif positif ini nyapo ini ngomongnya kemudian pamit goyang barangnya nyapo berarti kamu akan mengibarkan panji-panji para masyayihmu di daerahmu kemudian ngonok ngowah 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 malah ini sampai tanggal bulan lulus ngaji acaranya terus ngomong ngomong aku pakai arah-aranya tenang ini undangan gagalkan semua undangan wih bojonegur berjaga digagalkan nyapo sebabnya angin bulet ini pun menggunakan segala cara walah ngomong ngomong apa-apaan ini bayangkan ada santri gayamu kan santri santri apa itu santri tapi gayamu tak santri santri ngomong 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 apa-apaan gue karena gak masalah ngomong 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 santri ngomong sa'im ibadah wa somtuhu wa somtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa dhambuhu mahfur wa amaluhu muda'af wa dhambuhu mahfur apa? na'umus sa'imu ibadah ngerti gak? turunnya wang bosa ibadah ya ibadah bosa ima loh mereka seadurungnya turun kan harus bosa innahu yusabu bin na'umi bin na'umi bisiam layu sabu untuk ganjaran nalikau turun bosa orang mergau turun gak, mergau wang bosa durunnya turunnya panjang wes bosa rasanya aneh-maneh orang bosa tapi gaya macak turun awan alah dul dul oke bagus lah gak bopo pengirahan wang bosa pengirahan itu keanggap pengirahan itu khususnya anak indah itu abdibi pengirahan itu nyawa ngawal edewis turun turun padeng pengirahan ini kayak tangi gaya masalah tapi turun double ganjaran ini siji ganjaran ini bosa nomor lorunnya imsak anil atraksi bagus-bagus double ini kayak tangi mesti gaya masalah tapi turun makanya kalau dilam biasanya awan itu dilam sampai mepet asar jadi asar kan salam itu langsung mahir pespada kecuali ini mau setengah telur digugau nyapet as turun digugau anugus bojonegoro la ilah illah bojonegoro nah siji gan bojonegoro jangan bikin masalah teman-teman tapi gak bopo tapi kalau mau 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 makbulah indah subhanahu wa ta'ala dan moga-moga awa edwi tambah semangat tambah kompak dan moga-moga jambi ya awa edwi jambi ya NO itu moga-moga tenan tambah kuat kuat bawa hilbatin gagah bawa hilbatin lu tenan gagah itu penting loh gagah itu penting jangan sampai gak gagah jangan sampai NO orang yang gagah orang yang lemesi lemesi aku mau ini ya marm mereka marm dikenal ini ketua DPR bojonegoro ketua DPR bojonegoro partai ini apa ya PKB yang itu pira PKB Alhamdulillah aku sedoso aku menangnya sedoso ya kan gak aku sedoso ya aku 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 orang 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 Alhamdulillah kok aku 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 tapi aku pikir ya bagus yang atas ketua DPR ada acaranya di kantor NO jadi bagus ya bagus ini adalah agenda saya saya harus terlibat disini ada acaranya berganti acaramu ya urun pak suka kamu ya tapi ini adalah orang tua Nahdlatin ulama karena beliau adalah anak dari Nahdlatin ulama katanya berarti kan itu adalah orang tua sampai ada anak tidak mamin abdin razaqallahumalang illa karena ma'ifil jannah dari kata-kata ada anak dua rezeki paling apa rezeki itu seperti orang tua yang gelap seperti orang tua illa karena ma'ifil jannah sesuai dengan akun yang surga yang cedek gitu itu dari mbak kancin nabi lu tenang itu makanya belom-belom PKB ngerosok jadi anak NO yang ganti sampai NO karena NO jadi orang tua ya diladeni di beberapa daerah aku tidak mengerti Allah Allah tidak mengerti tidak paham tapi di beberapa daerah kadang-kadang tidak orang tua itu diladeni berbakti makanya dari kata-kata nabi kan awak jadi orang tua itu aku menolongi bektinya anakmu artinya kasih kesempatan anak-anak kita untuk berbakti kepada kita kadang-kadang jadi orang tua yang ada macam bulat macam uangnya lu senang diladeni orang ya enak enak orang tua yang mau diladeni tenang tidak apa sih kamu berbakti orang yang mau diladeni aku masih menolong sama yang ini yang ini pak acaranya di kantor NO berarti itu gede acaranya tidak bupat ini apa pak bupat ini nanti lah lah pas ceduk gusul malah ada buconegoro ini bupat ini umrah 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 Jerman umrah di Jerman lah ilah ilah bagus kelas yang buconegoro pak dulannya di Jerman bagus bahayikun tapi kan leh pancian kuih kududai santrini kaya ima imun kan ngerti acaranya di Jerman ditunda kududai lah kududai kan tapi kata bupatimu gak patek santrini kaya ima imun kira-kira kira-kira tapi tapi buatan apa-apa buatan apa-apa lo penting ini pak penting la yazzalun nas bikhairin mastaka mata immatuhum wahudatuhum ini penting ini ini terakhir ini aku langsung mudun kududai orang ya umat itu umat tidak akan pernah bergeser dari hal-hal yang baik artinya on the track selama mastaka mata immatuhum wahudatuhum pokok selama pimpinan daerahnya pejabat yang ada di negaranya itu semuanya masih bisa singkrun dengan para kiainya maka muka-muka pejabat-pejabat yang ada di negaranya sampai kia-kia ini masih singkrun lu tenang ini penting ini usah itu mergok seorang pejabat mas DPR enak kalau alumni pulsa ini di PRPKP kan enak siapa mau jadi nilal ya sofi nah ya kok kudung ngerti sampai pesannya Imam Malik r.a. Imam Malik bin Anas Imam Idari hijrah mengatakan ayat ruka pujala setel ulama tidak layak seorang pejabat dalam tingkatan manapun untuk kemudian jauh-jauh dari tempat duduknya para masai artinya sampai ada pejabat orang biasa ngopi orang biasa sowan orang biasa uluq salam menggini perukiai fa'idah nazilat bihin nazila raddaha ilayhim wa syawaruhum kalau ada apa-apa kalau ada apa-apa di daerahnya maka orang pertama kali yang dia minta pertimbangan adalah para ulama nya itu kudungnya nguntungi pejabat kudungnya nguntungi pejabat pejabat itu harus seperti itu harusnya kudungnya ya ngomong ini ideal dan tidak ideal itu biasa sementingnya dari umatnya bahkan nabi tetap tanasohu wa antanasohu man wallahullahu amrukum kita harus selalu nasihah selalu nasihah selalu nasihah pimpinan terbaik pejabat terbaik adalah ya wa'immatikum allatina tuhibbunahum wa yuhibbunakum pimpinan terbaik pejabat terbaik adalah pejabat yang kamu cintai dan dia juga mencintai kamu wa yuhsalluna alaikum wa yuhsalluna alihim dan kamu selalu mendoakannya dan dia juga selalu mendoakan kalian semua itu pejabat pejabat kudungnya nguntungi pejabatnya aslinya api pak apa prakteknya enak senggak api itu dilalah aslinya itu pejabat itu api dan insyaallah muka-muka barokah ramadhani muka-muka kewabih pimpinan-pimpinan muka-muka sukses muka-muka istiqamah ibadah muka-muka muka kali-muka muka-muka muka-muka itu semua, kayak awak-awakmu, apa-apa ya, apa-apa ya, ojo ke susu, amrih, gak ke susu, ojo api-api nemen biasa-biasa ya, paham nggak ya, sedangkan-sedangkan, kadang api, kadang orang, kadang api, kadang orang dan muka-muka, penutupi, itu api, dan itu insyaallah awal duit untuk khusmul khatimah, kalau kita nampung ini, kita harus aturakan, apapun, datang sedaya mawan, sedaya mawan masyarakat, khususnya datang bagi dengan bib, yun agung pangapunten, diun pangestoni, bolo-bolo ini nantungakan, bib saya itu, dalam seharian-harian jangka pesen, sami khidmah, wantan NO, ini bagi nantungakan, mugi-mugi, paringan futuh, sayang Allah subhanahu wa ta'ala, lan mugi-mugi khidmah kita yang tidak seberapa ini, benar-benar mendapatkan penerimaan yang baik dari para muasis hadhil jem'iyah, dari para pendiri jem'iyah menikau, kalau kita nampung ini, saya ketua atur agung apunten, akhiron, walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, kita sudah selesai ngajinya Gus Kawsar kali ini, di peringatan Nuzulul Quran dan Harlah, pemuda Ansar Bojonegoro, gerakan pemuda Ansar Bojonegoro, Gus Kawsar dalam menyampaikan ngajinya ini, menjelaskan bahwa selama ini, kita sholat itu hanya sebatas melihat mihrab saja, kita itu termasuk orang-orang yang sholat hanya sekedar melihat di depan saja atau imam, jadi saatnya imam takbir ikut takbir, rukuk ikut rukuk, sujud ikut sujud, nah kelas kita itu sebatas itu, kok bilang ghusuk itu bagaimana, kata Gus Kawsar. nah Gus Kawsar juga menyampaikan, Ramadan itu bulan istimewa, bulan diturunkannya Al-Quran dan dilipat dandakan setiap perbuatan manusia, nah sebuah bulan di mana Allah memerintahkan kita untuk puasa di siang harinya dan Nabi menyuruh kita meramaikan malamnya, nah termasuk menurut imam Nawawi dan beberapa ulama yang cukup banyak menjelaskan bahwa sholat terawih itu qiyamul layl, jadi kalau kelas kita ya cukup terawih saja lah, Gus Kawsar menjelaskannya, lalu Gus Kawsar kembali menyampaikan bahwa ada empat golongan yang tidak dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap bulan suci Ramadan, dalam hadis kutsi ada empat golongan yang tidak mendapatkan mahfirah dari Allah di bulan Ramadan, diantaranya adalah orang yang masih istiqomah minum homer, minum minuman keras ya, lalu orang yang duraga kepada orang tuanya, dan orang yang memutus tali silaturrahmi, dan orang yang dengi terhadap orang yang beriman, apabila tidak segera bertaubat, setahun itu bakal dilaknat oleh Allah sampai bulan Ramadan berikutnya, tegas kata Gus Kawsar tadi ya, dan Gus Kawsar juga menyampaikan bahwa kader ansor NU harus beribadah loyalitas dan totalitas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, nah termasuk kita ini mengabdi di NU itu juga ibadah, masing-masing kita ini mempunyai tugas dengan menukil dawuhnya Mbah Hasim, kelompok kita itu harus seperti anggota tubuh, jadi harus kompak, saling mengayomi, saling mengasihi dengan sesama manusia, dan jangan punya keinginan untuk lepas dari jamaah, itu pesan terakhir dari Gus Kawsar di ngaji kali ini, nah teman-teman yang sudah nyimak video ini tidak selesai, terima kasih dan lebih dan kurangnya dalam penyampaian saya di akhir video ini, saya mohon maaf dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, semoga video ini bermanfaat, banyak ilmu yang bisa kita ambil dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,